hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrokomputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya hahaha bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya hahaha dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi keyboard yang tidak bisa mengetik ketika kita eh di 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 kotak pencarian ini kita tidak bisa ngetik teman-teman di kotak pencarian terus kalau misalkan kita mau konekkan WP ya masukin password gitu Sandi itu nggak bisa internetan juga ya Nah contoh misalkan kita masukkan WP nah ini ya Aduh ya Nah kita masukkan password nggak bisa ditemukan nggak bisa ngetik padahal sebutnya normal gitu entah Kenapa ini jadi kayak gini ya biasanya ini disebabkan karena Windows update yang tidak sempurna teman-teman jadi untuk caranya sendiri bisa kita atasi dengan menghidupkan ctfmon pada sistem konfigurasi 32 ya Nah untuk caranya silahkan simaknya pertama teman-teman eh nah saya akan contohkan teman-teman ya tapi ini keyboard di di browser Google Chrome misalkan fungsi normal teman-teman semuanya fungsinya jadi tidak fungsinya jadi share box sama apa password ketika kita masukkan WP itu nggak bisa tapi kalau di browser normal semuanya ya bisa ngetik nah kita akan atas ini untuk teman-teman teman-teman yang sedang mengalami ini wah cocok nih videonya ya cocok banget pertama teman-teman buka explorer ya buka explorer di sini kan ada yang bisa ngetik ada yang enggak ya tapi ini sama sekali kita tidak bisa ngetik apa-apa seperti ini ya Waduh gawat nih kalau nggak bisa ngetik ya dan solusinya kita akan cari manual saja pertama-tama silakan teman-teman buka local disk C buka ya double klik saja local disknya dan disini eh teman-teman pilih Windows folder Windows silahkan buka double klik lagi selanjutnya teman-teman Scroll cari folder system32 nah mana edit nah ini buka double klik lagi ya dan selanjutnya teman-teman Scroll kebawah cari tulisan CTF mon CTF mon bukan temannya CTF teman-teman bukan teman-teman kerih C bukan teman cuatro nah eh Peki c-ce-ce-ce-ce-ce-ce ce-ce-ce cpt-ce-ce-ce-ce-ce-ce-cee hire ärke bahwa lagi nah eh 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 mana nah cft fmoneh ketemu Hai ini dia CTF mon inia yang bergambar ada ada pena gitu nih teman-teman harus Klik Kanan dulu dan send to send to desktop agar apa agar muncul di desktop ya karena apa ini ketika kita jalankan run administrator si keyboard fungsi lagi teman-teman tapi kalau misalkan laptopnya di restart keyboardnya nggak fungsi lagi jadikan kan kalau udah dikirim ke desktop tinggal doubleklik saja ya atau krik apa haran administrator gitu nah ini kalau di restarkan kumat nih tinggal tinggal doubleklik saja jadi nanti apa akan fungsi lagi Seperti itulah solusi sementaranya ya emang sih kalau misalkan diriset diinstal ulang itu bisa lagi cuman kan aplikasi-aplikasi gitu atau data nantikan bisa hilang maka dari itu kita cari alternatif eh tanpa install ulang gitu untuk memfungsikan keyboard lagi seperti itu teman-teman padahal keyboard normal enggak rusak ya ini udah normal teman-teman udah bisa ngetik gitu udah bisa ngetik ya terus dewi juga bisa gitu nah silakanlah teman-teman praktekan sendirinya sesuai video ya nah untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya semoga bisa membantu semoga nah bermanfaatlah videonya untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah seperti yang ada di video ini oke cukup sekian eh untuk teman-teman yang udah hadir dan menonton semoga selalu sehat di teman-teman berada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh